Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPRR Ifad Lizon menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bosnia-Herzegovina untuk Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan diplomatik antar kedua negara. Hubungan baik antara Indonesia dan Bosnia telah terjalin cukup lama, yakni melalui peristiwa bersejarah. Indonesia tidak pernah lepas memberikan dukungan untuk negara tersebut, terlebih saat ribuan masyarakat Bosnia menjadi korban genusida perang. Fad Lizon menyebut hubungan baik yang selama ini terjalin perlu ditingkatkan, yakni dengan menerapkan kebijakan bebas visa untuk kedua negara sebagai upaya peningkatan jumlah pengunjung antar kedua negara. Masyarakat Indonesia termasuk yang mendukung Bosnia ketika terjadi perang ketika itu, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Parlemen Bosnia. mempunyai juga grup kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Bosnia. Disampaikan oleh Duta Besar semakin banyak orang Indonesia yang mengunjungi Bosnia, terutama karena cukup banyak situs-situs yang penting di sana, yang bersejarah karena dulu Bosnia juga bagian dari Imperium Ottoman, Usmani, jadi mereka berharap makin banyak kunjungan. Saya tadi menyampaikan, diperlukan juga upaya agar ada kemudahan di dalam visa, mungkin bebas visa, itu akan membuat orang lebih mudah untuk menjangkau ke sana. Selain itu, Fadli mengatakan, kunjungan bilateral Indonesia dan Bosnia telah rutin dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, sehingga diharapkan melalui kerjasama ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara. Panji dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan.